Nah, ini kalau saya palingkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel Dementengar G Kali ini saya mendapatkan sebuah paket dan merupakan sebuah video review pertama kali saya Tentang part-part modifikasi untuk mobil jadul kita Nah, kali ini saya memesan sebuah sensor parkir 4.5 quality warna hitam Nah, pada video sebelumnya, dulu saya sudah pernah membuat video tentang cara instalasi sensor parkir ini Tapi dulu belum ada bentuk fisik dari alat sensor parkir ini Kali ini saya akan mencoba untuk review dan unboxing dari paket satu ini Kita akan melihat bersama-sama bagaimana bentuknya dan alatnya, cara pemasangannya nanti seperti apa Kita buka perekator dulu Pekingannya cukup rapi ya Ini harganya untuk yang 4.150an Nah, ini dua packingnya cukup rapi ya pakai isinya Nah, kita ambil satu saja Nah, ini bentuk aslinya Asus parking sensor Parking sensor system Sensor with self-inspection Nah, ini bla 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 penjabarannya Produk warna negeri Biasanya produk cina Ini warnanya Warnanya hitam Dalamnya isinya apa saja Kita bisa lihat Untuk rank harga segitu juga sudah masuk ya Harganya di online juga Bervariasi Nah, di sini kita mendapatkan Ini karena 4 titik Ini ada Oh, ini dari dosbooknya Karena 4 titik sensor Jadi kita mendapat Oh, ini untuk layar Kita dapat monitor Layar monitor Gimana ini? Oh, ini Ini 1 Kemudian Ini Sensor yang ditaruh di Bemper Bemper belakang Ini dapat 1, 2 3 Dan 4 Kemudian Ini ada modulnya Modul Ini ada input power Kemudian ini display Yang ke monitor tadi Ini kemudian 4 soket ini ke Soket yang sensor yang di Bemper Ya, cuma ini saja Kemudian Ini kabel input dayanya Kemudian yang terakhir Ada Matabur Untuk melubangi Lubang Sensor ini Di bemper kita Kemudian ada Double tip Untuk monitor Kemudian Ini juga double tip Untuk modulnya Dan ada Fuku panduan Jadi Untuk orang yang harga Ya, sekitar 100 ribuan Kita sudah dapat Perangkat seperti ini ya Nah, kita akan lihat satu-satu Kita akan checking Jadi Alat ini Saya jelaskan Bekerja Ketika Posisi personalen itu Berada pada Posisi atlet Atau Reverse Posisi atlet Dia akan menunjukkan Sejauh mana Pada Belakang kendaraan kita Itu ada benda Yang Akan Menghalangi atau tidak Jadi Jarak radiusnya itu Dimulai dari sekitar Satu meter Itu sudah bisa mendeteksi Nanti kalau sudah sangat mepet Ini bunyinya Tidak putus-putus lagi Jadi satu meter itu Tit-tit-tit-tit Semakin dekat Buzernya itu Semakin Pendek jadanya Tit-tit-tit-tit Sampai bunyi Tit-tit-tit Itu biasanya juga Sangat Sangat hampir menabrak Nah ini akan kita coba Untuk instalasi Dan kita cek Pakai Aki dulu Untuk menggambarkan Simulasi Kalau dipasang Di kendaraan kita Nah disini saya Menyiapkan Aki motor ya 12 volt Ini hanya untuk Testing Nah Disini Sebagai input daya Ini ada dua kabel dari aki Ini ada kabel Plus dan main Biru untuk plus Dan kabel untuk main Nah tapi Setelah kita menyiapkan Aki kita Coba untuk Merangkai dulu Jadi Sesuai Dengan Penamaan disini Power Merah dan hitam ini Sudah Jelas untuk power Jangan sampai terbalik Jangan sampai terbalik Misalkan sampai connect Sudah connect Ini untuk pangkalnya Kita kelupas Kemudian setelah input daya Kita sambungkan Langsung ke Display Ini kabel display panjang Karena memang Ini biasanya modul Ditempatkan di Dekat lampu belakang ya Karena memang Onput dayanya Ini nanti Kalau dipasang di mobil Didapatkan dari Lampu atret Terbalik ternyata Nah ini Sebelum kita Tancapi sensor dulu Kita hubungkan ke arus Ingat Yang warna merah Itu untuk yang positif Kemudian yang warna hitam Yang negatif Kita lihat Itu monitornya Langsung Ada Gambar Ini Ini karena Belum dipasangi Ini saya Sisihkan dulu ya Biar enggak ripet Biar enggak Terlihatan Kita pakai Satu sensor dulu aja Kita coba Kita masukkan pada Katup A Terserah ini Mau yang mana Ini hanya Buat Nah Ini kalau ada Sesuatu yang dekat Dia langsung bunyi Nah ini Kalau saya palingkan Nah Nah ini saya Ini disini kan Tidak ada halangan Dia tidak bunyi Tapi kalau Disini saya kasih tangan Nah Dia diam Bentar ini Ini layarnya Saya kasih Saya kasih tangan Nah ini untuk Panel Dia kan Lampunya hidup Sebelah sini Dia kan A untuk sebelah Paling kiri Nah Jika kita Pindah ke Yang titik Titik D Ini Titik sini Layarnya akan hidup Tapi untuk Sebelah kanan Ini saya kasih Nah Pindah ke kanan Untuk angkanya ini Untuk Angka ini untuk Menunjukkan jarak ya Jadi kalau tidak ada halangan Dia akan Minus Tidak ada angkanya Jadi Jadi Kurang lebihnya Seperti itu Risik Saya copot Jadi kurang lebihnya Seperti itu Review untuk yang Sensor parkir Cukup recommended Karena membantu kita Untuk Mengetahui Apakah di belakang Mobil kita itu Ada benda asing atau tidak Biasanya motor Atau apa Terparkir di belakang Mobil kita Kita tidak tahu Kita cukup membeli Ini dengan harga 100 ribu Sudah dapat Alat seperti ini Recommended banget Saya sudah pakai Di mobil saya Di Kijang Grand Extra itu Sudah hampir 2 tahun Tidak ada masalah Sama sekali Nah usahakan Beli yang ada Yang ada monitornya Biar ya Selain lebih mempercantik Tampilan interior mobil Anda Juga Karena memang Menurut pengalaman saya Untuk penggunaan 4 Merk Seperti ini Yang 4 biji itu Jauh lebih awet Daripada yang 2 biji Padahal memang Saya pada mobil saya Yang saya pasang Cuma 2 Sensor saja Tapi Saya belinya yang Belinya yang 4 Belinya yang dapat 4 ini Karena memang Menurut pengalaman Juga Dia awet banget Nah ini Kita lihat Nah ini yang biasa Di pamper-pamper Pada video saya Sebelumnya Juga bisa dilihat Ini jadi Recommended banget Bagi teman-teman Yang ingin modifikasi Mobilnya Biar tampilan Bisa Tidak kalah Tidak kalah dengan Mobil Yang keluaran Perferm Maka bisa membeli Ini Dari after sales Di toko-toko Online banyak Nah sekian review Dari saya kali ini Bagi teman-teman Yang ingin memasang Silahkan Ikuti panduan Pada video Yang sudah saya upload Sebelumnya Nah jika Ada pertanyaan Tinggalkan di kolom Komentar Jangan lupa untuk Klik subscribe Share Like Dan komen Terima kasih Sampai jumpa